selamat datang dan bertemu kembali para pejuang BHL bersama aku Nino dan senang sekali ini udah lama banget aku gak bikin konten tentang perbehalan maybe it's more than one year ya aku gak bikin konten ini oh my god jadi udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku belum bisa jawab lewat video mulai dari pertanyaan kak gimana sekarang masih pasang BHL kak kemudian bagaimana progresnya kak katanya dokter uniwatinya mau pensiun ya kak katanya harga BHL sekarang naik ya dan masih banyak lagi oke kalau gitu langsung aja kita bahas pertanyaan temen-temen temen-temen yang nanyain soal perbehalan di RS KGM cek di saat oke aku mau jawab dulu pertanyaan dari kak Lee Angeli yang DM lewat Instagram kak Nino gak bikin konten lagi tentang BHL gigi lagi ya kak gimana progresnya sekarang apa sudah lepas BHL kak halo kak Lee Angeli gimana kabarnya sehat aku masih pasang BHL nih hmm jadi udah aku pasang 2021an ya berarti udah sekitar mau jalan 3 tahun kalau misalkan eh 2022 atau 2021 ya pokoknya sekitaran 2 tahun lebih lah aku udah pasang BHL ini kalau ditanya progresnya gimana progresnya udah luar biasa banget sih mungkin temen-temen juga bisa lihat sendiri ya ini progresnya sekarang jadi dulu aku giginya cakil dan jarang-jarang gitu kalau sekarang sih udah dulu kan gini ya dulu kan gini agak teru sih kalau misalnya sama cuman ya jelek aja gitu cuman kalau sekarang yang si gigi bawahnya udah udah ya udah 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 gak majo lagi jadi yang atasnya udah lompat jadi kira-kira seperti inilah progresnya wooo oke nah terus pertanyaan selanjutnya harganya masih sama atau enggak jujur tahun 2024 ini katanya memang ada kenaikan tarif ya bukan hanya untuk orto aja sih tapi untuk yang lain juga nah kalau untuk orto sendiri itu kan kalau dulu aku pasang itu sekit kurang lebih sekitar 5 jutaan gitu ya 5 juta 600an kalau sekarang sih harganya jadi 6 juta 600 nah kalau untuk perkunjungan kan biasanya suka 120 ribu ya kemarin aku kontrol harus bayar sekitar 170 ribuan gitu lah 50 ribuan ya lumayan sih cuman kalau temen-temen mau compare dengan klinik-klinik yang lain atau rumah sakit yang lain dan di tangan langsung sama spesialis orto kayaknya reskGM still under deh harganya dibanding klinik-klinik yang lain gitu ya mungkin harga pasangnya lebih murah ya cuman mungkin kalau untuk kontrol biasanya jauh lebih mahal sih karena aku juga pernah bahas kan di video-video sebelumnya kayak oke pasang behalnya mungkin cuman 2 jutaan dan ya itu tuh adalah dari segi build quality gitu ya si kawatnya mungkin yang paling apa namanya yang paling enggak bagus gitu dan ternyata harga kontrolnya bisa sampai 500 ribu bahkan ada yang sampai kayak cicilan motor sebulan jadi it doesn't worth it kalau kata aku sih ya memang naik sih karena kan bayangin aja ya harga yang aku pakai itu kan dulu 5.600.000 itu harga dari tahun 2019-an ya sampai tahun 2023 ya mungkin masa sih enggak ada kenaikan makanya mungkin 2024 ini naiklah harganya gitu pertanyaan selanjutnya ini dari susah banget ini Desi Nur Aeni Rahmi dokter Yuninya sudah mau pensiun kemarin sih waktu aku terlahir kontrol bulan Mei sih begitu dokternya kata katanya kamu harus rajin kontrol ya soalnya dokternya udah mau pensiun gitu karena memang aku semenjak pindah tempat kerja yang lumayan kalau jaraknya dari rumah ke RSKGM itu kan sekitar sejamannya jadi dokter Yuni itu nanyain kalau dulu kan aku kerjanya di gedung sate ya which is deket banget lah gitu ya cuman 5 menit gitu ke RSKGM kadang enggak 3 minggu 2 minggu juga aku udah kontrol gitu makanya dulu pergerakan atau perubahannya tuh cepet banget gitu nah kalau sekarang kan aku udah pindah nih ke kabupaten jadi jaraknya juga lumayan jauh kalau ke RSKGM jadi sejaman lebih jadi aku kadang kalau kontrol tuh sebulan lebih baru bisa kontrol gitu terus dokternya bilang gitu kamu harus sering kontrol karena dokternya udah mau pensiun itu sekitar bulan Mei tapi sampai sekarang beliau masih sih rupa namanya masih praktek dan masih ditangani juga sama beliau nah lalu kalau misalnya dokter Yuni nya pensiun gimana oke guys jangan kemana-mana dulu karena ini durasinya masih panjang dan aku juga masih akan banyak menjawab beberapa pertanyaan dari kamu semua jadi tetep stay tune di video selanjutnya ya